hai hai oh 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 iya oke oke iya iya tidak takut tidak iya iya oke 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 iya kembali dipanamkan oh oh iya main-main api ya oke main-main mutar-mutar habis itu apa atau itu ini adalah ya oh berhasil dimatikan tepuk tangan oh mau apa ini ya di proyek memadamkan gas apa yang dilakukan anak kita apa yang kita lakukan pilihan gas seperti ini ini yang kita akan menampilkan ya oh dengan tangan ini ya takut nggak memadamkan api jelaskan cara memadamkan tadi memadamkan oh pegang gas dan tutup dengan rapa-rappad oh kemudian apinya gimana kemudian apinya kan padam kalau yang pakai goni tadi gimana caranya pakai goni karung dibasahi kalau bisa dengan baju dibasahi dengan air dan ditutup rapa-rappad siapa kita tanjil 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 kemudian api yang diapai dipakai oleh orang yang memadamkan kepala-rappad di tinggi masuk masuk ke dalam jadi jangan ditiru kalau tidak pakai baju ini jangan ditiru nah sering terjadi korban seperti itu contohnya ini ya perhatikan ini ya berhasil mengelakkan korban ceritanya sama ini pak oke kemudian ini tahun 2015 apinya semakin membesar ya ini petugas melakukan peninginan karena api semakin membesar ini tidak dengan air biasa ini pak ini adalah form yang selanjutnya menggunakan form ini yang satu ini ini biasa kita gunakan pada waktu kebakaran kompensi mindset masyarakat itu kita mulai dari edukasi ini di mulai anak-anak tentang bahaya kebakaran ini dengan mulai dari anak-anak mereka mengerti berapa bahaya kebakaran itu sehingga tingkat ketetin mereka di rumah maupun di sekolah atau dimana pun berada di lingkungannya dia lebih paham tentang itu dan inilah nanti yang memberikan juga contoh kepada masyarakat nah kalau dari anak-anak sendiri yang memberikan contoh begini saya kini percaya masyarakat itu teransam anak-anak sendiri peduli apalagi orang tua itu dasarnya ya dimindungi kepalanya selalu terima kasih terima kasih ini dari kota selamat menikmati